Halo, ketemu lagi dengan saya Asa dari channel Asa Menandri Kali ini saya akan membahas sebuah tang yang cukup spesial Tang Engineer PZ22 Tang spesialis untuk mencabut Baut yang macet, karatan, atau mogok Ini brand dari Jepang Yang kalau teman-teman pernah denger Vampire itu juga tang yang bentuknya mirip-mirip Sebenarnya memang itu juga rebranding dari Tang Engineer ini Yang untuk pasar Amerika atau Eropa Yang harganya jadi lebih mahal, tapi bentuknya sama Seri-serinya mirip, cuman penamaannya beda Dan warna handle-nya merah Lebih gagah gitu lah, karena namanya kan vampire judulnya Tapi sebenarnya Engineer juga yang di-rebranding Nah ini seri PZ22 ini yang paling Di katalognya itu dia paling apa ya Simple Karena nggak ada mata potongnya Dan fungsinya cuman dua Untuk memutar Baut Dan untuk menjepit permukaan yang Flat Profil-profil flat Nah yang membuat berbeda dari Tang Engineer Seri PZ ini terutama PZ22 PZ58 Kalau ini PZ22 Adalah gerikinya, dia vertikal Kalau kelihatan nggak disini Jadi manfaat dari geriki vertikal ini Bisa untuk menggigit Baut dari posisi vertikal Gini, seperti ini Dan seperti teman-teman mungkin pernah mengalami Baut-baut seperti ini kan Kalau dibiarkan lama Atau kadang berkarat Itu jadi bisa doll Saya contohkan misalkan seperti ini Ini bisa doll Atau berkarat Atau teman-teman kebetulan nggak megang Mata obeng yang seperti ini Bisa memanfaatkan Tang Biasanya sih Pada umumnya tang ya Jadi kita berusaha memutar Nah, gerikinya tang itu semuanya seperti ini Pada umumnya mendatar horizontal Jadi kalau dipakai untuk memutar posisi tegak Kena juga susah Dan kalaupun kena Misalkan Inilah yang bulat Gerikinya itu Jadi dia cuma menggores saja Menggores Tidak terlalu menggigit Beda dengan kalau kita menggunakan Tang Engineer yang Gerikinya Vertikal Seperti ini Ini kalau udah menggigit Bener-bener menggigit Coba ya kita Demokan Tapi sebelum kita demokan ini Dia bisa sampai PZ22 ini kita abad Nah, speknya dulu aja Dia panjangnya 175mm Agak panjang Jadi sebagai EDC pun Kayaknya Untuk masuk pouch Agak besar ya Pouchnya harusan Terus beratnya 165 gram Nah, yang spesial ini Gerikinya tadi Vertikal ini tadi Dan kekerasannya 60 HRC Plus minus itu Sudah termasuk keras Sudah masuk tool steel Kekerasan seperti itu Tebal di depannya 11mm Dan handle-nya 14mm Dia bisa untuk memutar Baut Dengan geriginya ini Ukuran 3mm Sampai 11mm 11mm Ada tulisannya Ini disini Engineer Screw eater Sampingnya Ada tulisan PZ22 Mungkin gak keliatan Mendapatkan Mendapatkan Nah, ini kalau Saya demokan Misalkan Kalau tadi Kita pakai Tang ini Susah ya Agak susah Dan Kalaupun menggigit Geriginya Mendatar Nah, kalau kita Menggunakan ini Cukup mudah Ini ukurannya Sebenarnya 12mm Sudah agak Di atasnya Tapi Nah, kalau sudah Menggigit gini Sangat mudah Ini cuma gabus Jadi untuk demo saja Cuma Dia benar-benar Menggigit Karena ini gabus Ringan saja Cuma nanti Saya coba Demokan Kalau dia Melawan Demi Pax Aligator Yang terkenal Rodah menggigit Menggigit Profil bulat Atau Hexagon Itu dia Bahkan Diinjek Sini Dindakin Satu orang Gak akan Lepas Ini geriginya Gigitannya Jadi malah Makin Menggigit Nah, nanti Kita demukan Nah, cuman Kelemahan ini Selain memang Agak panjang Kalau Gak ada permukaan Yang nonjol Sama sekali Juga gak kena Seperti ini Dia flush Masuk ke dalam Mega bus Kalau gak ada yang Bisa terkigit Yang gak bisa juga Jadi mungkin Sampingnya harus Agak dikurangi Baru bisa Nah, kalau Seperti ini Coba Sekarang kita Demokan Kalau dia Melawan Gini Pax Aligator Ini Kita jepit Sini Kemudian Fokus Oke Wow Oke Yang kalah Enginernya Aman Teman-teman Disini Yang cuil Tadi Yang kalah Ini Kelihatan Tapi bisa Sebenarnya Jadi Ini pun Enggak lepas Itu tadi Yang mereset Karena Putaran saya Kurang keras Coba Sekarang Baut Yang Bentuknya Berbeda Ini Yang agak Bulat Sekarang Yang Kagep Seperti Payung Ini Kita coba Lagi Harusnya Si Didemokan Masuk Ke Besi Atau Dan Ini Didolkan Mata Kembangannya Kita Lusakan Tapi Kita Cuma Mau Demokan Kekuatannya Ini Yang Kalah Mana Coba Posisi Agak Di Depan Soalnya Memang Biasanya Agak Di Ujung Gitu Oke Jepit Sekuatan Agak Oke Yang Kalah Bautnya Teman Teman Jadi Alligator Aman Screw Eater Benar Benar Masuk Kedalam Dan Malah Yang Kalah Baut Not Bad Benar Benar Not Bad Sekarang Kita Demokan Yang Lebih Besar Ini Dah Tadi Coba Yang Masih Agak Bagus Ya Nah Ini Kita Cepit Lagi Disini Benar Benar Menggigit Sempurna Ini Ukurannya Agak Over Jadi Melebihi Dari Kapasitas Ini Saya Ukur Tadi 12 Mill Padahal Dia Hanya Bisa Sampai 11 Millimeter Sedikit Over Dari Kapasitas Dia Tapi Masih Masuk Di Rahang Ya Coba Kalau Disini Nah Kalau Pegang Agak Kedepan Misalkan Setengah Asih Bisa Asih Bisa Oke Yang Kalah Bagian Depannya Coba Saya Pegang Yang Agak Di Belakang Lebih Keras Lagi Aduh Tangannya Yang Sudah Sakit Teman Jadi Oke Lah Yang Jelas Saya Yakin Kalau Itu Masuk Di Besi Pun Dia Bakal Lepas Karena Ini Kelihatan Bekas Geriginya Dari Alligator Masuk Kedalam Ulir Sampai Rusak Ini Mendemokan Bahwa Ini Masuk Digit Sempurna Di Dalam Material Dan Disini Bekas Gigitan Dari Si Engineer Agresif Dia Engineer Aman Tidak Ada Cacat Knifex Nya Juga Aman Kita Lihat Aman No Problem Cuman Ada Bekas Bekas Dari Material Daut Dan Enaknya Lagi Kalau Bawa Tang Engineer Ini Teman Teman Bisa Untuk Baut Yang Bener Bener Halus Seperti Ini Misalkan Hexagon Ini Matanya Kan Hexagon Baut Hex Gak Bawa Matanya Yaudah Pake Ini Aja Bisa Jepitkan Disini Seperti Tadi Terus Ini Posisi Jepit Sempurna Agak Dikecilkan Jepit Sempurna Seperti Ini Maaf Diluar Ada Suara Rame Rame Bapak Bapak Oke Kita Coba Putar Lagi Putar Belum Lurus Bisa Bisa Berputar Teman Teman Tadi Yang Berputar Sepertinya Yang Aligator Melahan Coba 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 Diulang Lagi Aligator Cari Cepitan Yang Paling Bagus Oke Disitu Oh My God Ternyata Tadi Yang Muter Baut Jadi Baut Yang Kalah Jadi Prinsipnya Kalau Teman Teman Trik Untuk Bongkar Ini Kan Biasanya Ada Yang Dipahat Dipahat Sambil Berputar Itu Bisa Cuman Kadang Bisa Ngelukai Alurnya Atau Caranya Pakai Lem Besi Masukkan Terus Dicepit Nanti Setelah Kering Tunggu Seharian Diputar Cuman Kalau Mau Cara Instan Bisa Pakai Engineer PZ22 Ini Cakep Untuk EDC Mungkin Masih Agak Terlalu Besar Tapi Sangat Menolong Soalnya Kemarin Saya Ada Kejadian Di Samsat Itu Ada Motor Kan Lagi Perpanjangan 5 Tahunan Pengantian Plat Bautnya Nyangkut Nah Kebetulan Kok Yang Bawa Ini Kalau Bawa Ini Urusan Cepet Sekali Bebas Jadi Seperti Itu Bisa Untuk Menjepit Permukaan Yang Flat Atau Untuk Yang Paling Utama Dia Adalah Pemakan Baut Rusak Karatan Atau Doll Kembangannya Tidak Masalah Setelah Kita Pakai Banyak Tadi Matanya Masih Aman Semua Ini Seri Yang Paling Basic Menurut Saya Cuman Paling Worth it Karena Tidak Terlalu Berat Dan Ada Yang Seri PC58 Itu Kekerasannya Di bawah Ini 58 HRC Sedikit Lebih Ringan 130 Gram Dan Ada Mata Potongnya Meskipun Mata Potongnya Itu Hanya Untuk Kawat Tembaga Maksimal 1,2 Millimeter Kemudian Ada yang PZ59 Itu Kelas Beratnya Kerasannya Sama Kayak Ini 60 HRC Cuman Berat 300 Gram Kapasitas Kapasitas Jepit Lebih Besar 3 Millimeter Sampai 15 Millimeter Hanya Sampai 11 Itu Cukup Besar Dan Sama Sama Hanya Bisa Untuk Jepit Permukaan Flame Itu Kelas Beratnya Terus Ada PZ55 PZ56 Yang Bentuknya Agak Ada Disini Ada Bentuk Kurva Geriginya Bisa Untuk Menjepit Baut Di Posisi Tengah Cuman Dia Posisi Ini Agak Jauh Jadi Kalau Gambaran Kasarnya Leverage Jadi Tidak Terlalu Besar Soalnya Kan Ini Makin Pendek Ini Makin Panjang Itu Kan Daya Ungkit Makin Besar Cuman Kalau Ini Agak Jauh Misalkan Disini Nah Agak Jauh Misalkan Di Posisi Sini Dengan Sini Jadi Rasionya Tidak Terlalu Besar Jadi Tidak Terlalu Menarik Buat Saya Atau Kalau Teman Teman Butuh Yang Kecil Ada PZ 57 Itu Panjangnya Cuman 12 cm Dibanding Ini Yang 17,5 cm Beratnya Juga Cuman 100 gram Cuman Kekerasan Mata Gerigi Depannya Ini Hanya 56 HRC Dan Dia Cuman Bisa Baut 2 Sampai 3,5 mm Jadi Untuk Kerjaan Kerjaan Mendetail Kalau Ini Termasuk All Rounder 3 Sampai 11 M Bahkan Tadi Saya Coba Yang 12 M Masih Bisa Knipex Nggak Kalah Engineer Nggak Kalah Tapi Yang Kalah Baut Baut Pada Patah Jadi Cukup Untuk Menggambarkan Kekuatan Jepitannya Dua Baut Jadi Korban Terus Semoga Bermanfaat Terima kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Video Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh